Pemirsa batam dengan penduduknya yang heterogen. Selain fokus dengan pembangunan fisik, juga mengisi spiritual warganya dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Salah satunya adalah peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad yang menghadirkan Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi. Bersama kesulitan ada kemudahan. Menjadi isi ceramah Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi dalam peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW yang digelar di Masjid Baitur Rahman Sekupang, Kota Batam. Masyarakat diajak untuk terus berusaha dan berdoa serta bertasbih agar Indonesia dibunahkan untuk bangkit melewati pandemi. Apalagi Batam dengan potensinya telah terbukti mampu menjadi salah satu daerah yang menopang perekonomian nasional. Memang Batam kan juga menjadi salah satu daerah yang termasuk mempelopori pendekatan pembangunan yang progresif sekian 10 tahun yang lalu. Dan memang diharapkan Batam juga karena lokasi dan kondisi secara keseluruhan di Batam. Mereka sangat mendukung ya untuk pengembangan industri yang menopang Indonesia ke depan. Batam terbetul menjadi satu kota yang secara kehidupan beragama itu yang kita harapkan bisa kita teruskan untuk pada anak-anak kita. Peringatan Isra Miraj menjadi salah satu program rutin Pemko Batam untuk memenuhi kebutuhan spiritual masyarakat selain fokus pada pembangunan infrastruktur. Dari Batam ke Pulauan Riau, Gusti Yenosa, Ainus melaporkan.